Udah zamannya kita ngerakit PC tanpa ada kabel yang kelihatan di depan Dan hari ini Corsair udah punya 3500 series Yang udah support motherboard yang konektornya ada di belakang Seperti Asus BTF yang akan kita rakit hari ini ya Kalau seri BTF kalian perlu grafis card yang juga udah support dengan BTF Ini adalah TUF Gaming RTX 4070 Ti Super yang kunda BTF juga Dan semua komponen hari ini disupport dari Corsair Jadi kita akan pake RM1000X yang Full Moogler ATX Power Supply Ini udah punya konektor yang berada di samping Konektornya ini udah gak di belakang lagi guys Tapi ada di sampingnya Power Supply ini udah support ATX 3.0 dan PCIe 5 Oke kita akan pake prosesornya dari Intel Core i9 generasi ke-13 13900K Dengan RAM DDR5 dari Corsair Dominator Yang kecepatannya 5200MHz 32GB Dan juga disini supaya PC nya lebih ganteng lagi guys Kita akan pake fan nya dari Corsair Yang ini udah support Corsair Link Dia itu sebuah ekosistem yang simple banget Yang kalian tinggal colokin satu sama lain Itu tuh nanti jadi satu kesatuan yang bisa kalian setting lagi di PC Dan yang terakhir kita akan pake SSD Gen4 MP600 Core XT 2TB Hari gini guys Kecepatannya baru 5000 MBPS Aduh Halo pak Ini gak salah speednya cuma 5000 Hari gini masih pake Gen4 Nah ini baru bener Ini adalah NVMe terbaru dari Corsair MP700 Pro SE Yang sudah NVMe Gen5 Speednya up to 14.000 MBPS Dan untuk readnya ini 12.000 Ini speednya gila banget Dan kalian liat Heatsing nya itu sampe setebal ini Karena ini bakal panas ya Kapasitasnya 2TB So let's begin Pergihan Terima kasih telah menonton 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 Wow ini bener-bener tinggal rangka dan semuanya main pasang Udah simple banget Ternyata kabel TIS Dan konektor yang paling rumit di dunia air Power switch Ini adalah nightmare bagi perakit PC Cuma ada 2 ya Sebenarnya ada kurang Anginnya 10 4 lah ya Tombol powernya ada di atas ini Ada 2 Android USB A Dan 1 USB C Ini audio Dan ini tombol reset Yang bisa kalian mengganti Mau jadi RGB switch Atau jadi reset switch Oke guys Ini sudah tinggal pasang ke PGA ya Disini kalian bisa lihat Sama sekali gak ada kabel yang keluar Karena dia udah pake teknologi BTF dari ASUS Dan casing ini Sudah supportnya Ini adalah Corsair 3500 series Semua konektor power ada di belakang Kecuali ini ya Ini adalah NVMe Gen 5 Jadi dia perlu fan Dan kita masih ada punya kabel satu dikit Balam disini Dan sekarang saat ya Kita pasang grafik kartunya ya Oke kalian lihat disini Udah gak ada power konektor lagi ya Karena dia dipindah ke sini Dan motherboardnya Harus sama-sama BTF juga Ya guys Kita pasang ya Nah Oke Udah selesai semuanya ya Kalian bisa lihat disini Sama sekali gak ada kabel yang keliatan dari depannya Nah sekali lagi Ini adalah Corsair 3500 series Ya guys Untuk fan yang ini Ini kalian belum dapet Kalau versi standarnya ya Ini adalah Corsair IQ Link Jadi Management kabelnya Itu jauh lebih Simple Karena Di setiap fan Kalian gak perlu Satu fan satu kabel Satu fan satu kabel Tapi kalian bisa Nyatuhin semuanya Baru satu kabelnya Ke satu hub Ya Sekarang kita lihat di bagian belakangnya Dan semua Kabel manajemen ada disini Ini juga Tadi kenapa gue bilang Paul supplynya itu ada Di samping Karena waktu masuk Ini nyamping disini Disini kabel power Semuanya disini Tapi ada sedikit Issue Tadi ya Di bagian Kabel power Untuk mainboard Ini agak sulit Untuk dimasukin ya Mungkin perlu Ada revisi Atau apa gitu Yang membuat ini Lebih gampang Karena cara masukinnya Mesti di Angkat sedikit Motherboardnya Baru bisa Fit Jadi casing ini full Semuanya Bisa kalian buka Ini bener-bener Rangka Nah yang lain ini Cuman filter-filter Untuk filter dempu Sirkulasi udaranya Maksimal kehali Ya guys Dan sekali lagi Udah gak ada pilar disini Jadi ini Bikin feelnya tuh Lega banget Ini membuat ilusi Lega nya disini Gitu Tapi banget Karena gak ada pilar lagi Sekarang saatnya Kita nyalain ya Ini adalah Momen-momen Paling debar Ketika kalian sudah Merakit PC Ya capek-capek Nah ini Momen perlentuannya Ketika Bukan tombol power Tombolnya Tinggal di klik Bukan di cetak Ada per Udah gak Sekarang tombolnya Oke RAM nya menyala Ya guys CPU Wow LCD nya Oh my god Keren banget guys IQ link Oke Ini gue pake Corine 9 13900K Itu sulit Dijinakan Panasnya Gak kekuruan Bagus ya Ini juga Di Radiatornya Fan nya Ada Garis Ini Lampung Mungkin Kalau kalian Lihat di kamera Kegantengannya Agak turun dikit Gue gak tau Tapi kalau dimatang gue Sekarang Keren banget Dan ini Tepet glass Begitu clean Gak ada kabel Sama sekali Yang keliatan Dan casing ini MSRP nya itu 90 dolar Atau sekitar 1,5 jutaan Untuk versi standarnya Ini Corsair 3500 series Nah mungkin kalian akan Dapet beberapa pilihan Yang akan gue kasih Link harganya Di bawah deskripsi nanti Buat kalian yang suka Dengan video ini Silahkan kalian like Kalau kalian yang suka Like juga Karena bikinnya capek Susah Tapi hati gue Sangat senang So thank you Kepada Semua tim Yang sudah Men support Hari ini Untuk membuat On-time Yang membuat gue bahagia Ini guys Perakit PC itu Ada seninya Ada deg-degannya Kepusing-pusingannya Capek Pegel Thank you juga Untuk Corsair Yang sudah Men support Video ini Ini casing Oke banget Dan terjangkau Untuk sekerem ini Gue bilang ini Terjangkau banget So thanks for watching Jangan lupa subscribe See you at the next video Sub indo by broth3rmax